Presiden Jokowi Dodo melantik Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango. Presiden menunjuk Nawawi menggantikan Firly Bahuri yang terjerat kasus dugan pemerasan X-Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Presiden Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah Nawawi Pomolango di Istana Negara Jakarta. Tiga pimpinan KPK turut menyaksikan prosesi pengambilan sumpah Ketua Sementara KPK. Nawawi dilantik sebagai Ketua KPK setelah Firly Bahuri diperhentikan sementara sebagai Ketua KPK karena menjadi tersangka kasus dugan pemerasan X-Mentan, Syahrul Yassin Limpo. Usai diambil sumpah sebagai Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menyatakan akan mengembalikan kepercayaan KPK dalam memberantas korupsi. Nawawi memastikan akan mengejar peronan KPK Harun Masiku. Nawawi meminta kepada Deputi Penindakan KPK untuk memprioritaskan DPO KPK yang hingga kini belum ditangkap. Pimpinan KPK sudah mengeluarkan surat-surat yang dibutuhkan Deputi Penindakan. Kami tanyakan kepada dia upaya penanganan terhadap penangkapan terhadap DPO Harun Masik. Persangkutan kemudian berkomitmen. Karena kemudian beliau meminta kepada kami untuk melakukan semacam pembaruan terhadap surat tugas dalam kaitannya dengan upaya pencarian terhadap Arun Masik. Dan itu yang dilakukan oleh yang persangkutan. Kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh Deputi Penindakan yang baru ini untuk melaksanakan upaya pencarian.